Pemirsa sekitar 500 warga negara Indonesia siap dipulangkan ke tanah air dari berbagai lokasi di Yaman. Dari negara yang kini dilanda konflik itu, para warga negara Indonesia terlebih dahulu akan dibawa ke Oman dan Arab Saudi sebelum diterbangkan ke tanah air. Untuk memulangkan para WNI, tim pemerintah mengirimkan dua gabungan ke Yaman dan Oman. Tim pertama terdiri dari 15 orang, dikirim ke Sana'a, ibu kota Yaman, dipimpin Susabto Anggoro Broto. Tim kedua berjumlah delapan orang bertolak ke Mukalla, dipimpin Yusran Ambari. WNI yang sudah berada di Hudaidah dievakuasi menggunakan jalan darat ke Jizan Arab Saudi. Selanjutnya dipulangkan menggunakan pesawat komersil. Sementara yang dari Aden dipulangkan ke Indonesia menggunakan kapal laut. Para WNI yang berada di Mukalla dievakuasi ke Salalah Oman dan selanjutnya diterbangkan ke tanah air. Saat ini ada 45 warga negara Indonesia di Mukalla, 130 WNI di Aden.